Secara umum, sebetulnya Indonesia itu cukup kuat untuk menghadapi situasi resesi global ya. Terlepas dari segala macam kelemahan di ekonominya ya, tapi begini ya, kita pernah mengalami situasi juga pernah ada resesi global ya. Sebelumnya, ya terus kemudian cepat pulih ya waktu pandemi 2020 sebenarnya juga kita mengalami resesi begitu. Jadi, menurut saya jangan terlalu ketakutan berlebihan begitu, karena ini lebih banyak menyerang kepada negara-negara maju ya, terutama ya. Memang karena negara maju itu ekonominya yang paling gede ya akhirnya dampak ke globalnya besar. Tapi kalau Indonesia sendiri sebenarnya tingkat ketergantungan kita, tingkat keterbukaan ekonomi kita dengan negara-negara maju itu relatif masih sangat moderat begitu. Dari situ sebetulnya, ya kalau dibilang apakah akan resesi, sebetulnya saya mengatakan juga masih agak jauh ya situasinya. Karena kan dari data-data kelihatan begitu, konsumsinya masih tumbuh ya, pergerakan manusia juga sangat ini ya, kembali ke normal begitu. Jadi itu menggambarkan optimisme gitu, tapi memang tetap harus waspada begitu. Kenapa? Karena tadi yang sifatnya hubungan dengan luar negeri mungkin akan sedikit terkendala ya. Dagangnya kalau hanya ke luar negeri, nah itu mungkin akan mengalami permintaan penurunan begitu. Sehingga kita menyarankan juga untuk mengoptimalkan di pasar domestik begitu. Sambil menunggu bagaimana kemudian ekonomi global berubah menjadi positif kembali begitu ya. Nah itu optimisme di domestik harus ada dan harus kita yang mengelola begitu. Jangan sampai kita masih tumbuh 5%-an tapi kemudian keserang ya sama barang-barang impor dari negara lain karena kita nggak jagain gitu ya. Karena kita nggak kompetitif ya, kita nggak mendorong supaya UMKM-nya lebih produktif begitu.